Ini ada cerita lucu dikit nih Jadi dulu aku pas beri ya Terlalu ketawa ga nih? Hahaha Dan bener ga sih kalo PR tuh harus seksi? Hmm Anien udah punya pacar belum sih gitu? Ehm Iya pokoknya kita Aku secara ini udah bulan meren aku udah Iya bener-bener merayu Bukan merayu dalam tanda kutip lagi Bener-bener merayu Ya udah mulai ya? Hahaha Halo Anien Hai Mas Arel Akhirnya datang juga kesini Akhirnya aku main kesini juga Katanya sempet nervous ya ketika mau diundang kesini? Gak nervous sih Karena siang-siang jadi keringetan Siang panas banget kan tadi di luar Ya kan tadi? Oh keringetan bro Hahaha Keringetnya karena panas Oh karena panas Kalo gue sih emang udah keringetan ini Hahaha Karena biasanya narsumnya itu cowok ini Cewek Bidadari yang tak bersayam Hahaha Jadi aku pertama kali nih Pertama kali? Oh iya Pertama kali narsumnya itu cewek Cantik, pinter Aduh Smart Tapi yang terakhirnya gak enak banget Apa tuh? Single Hahaha Doain aja ya temen-temen disini juga ya Tolong doain Doain apa nih? Doain Doain supaya dikasih pasangan dong Oh udah berapa lama ngejomblo? Hmm segitulah kira-kira Segitunya spesifik dong Hahaha Berapa ya? 2019 aku udah single 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 Itu diputusin apa mutusin? Ehh Dua-duanya Maksudnya? Hahaha Gitu deh pokoknya Gitu deh Gitu deh pokoknya Mas Arel apa kabar? Oh baik Ini peralihan nih Kenapa am? Hahaha Sehat-sehat Sehat Iya dong kalo masa pandemi ini aku selalu nanya Sehat apa enggak Karena kan Rawan banget ya Kita sakit Kita, aku sekarang aja tuh rada sakit Nengkurangkan dikit udah langsung parno Gitu gak? Mas Arel gitu gak? Enggak sih Enggak juga ya Aku sakit ketika kamu melihat sendiri Hahaha Hahaha Bisa aja Anak istri di rumah? Sehat? Halo bunda Hahaha Halo Mbak Kenapa nanya istri sama anak Padahal tadi briefingnya gak begitu loh Oh udah gitu Enggak Alhamdulillah anak istri sehat Alhamdulillah ya sehat ya Sehat 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 Oh iya Mbak Anin Ehh Kalo boleh tau Kalo Mbak Anin tuh sekarang aktivitasnya apa? Aktivitas sekarang Ehh Aku Kalo sekarang kerja sih Oh udah kerja ya? Aku kerja Ehh Aku Lulus kuliah Alhamdulillah Langsung keterima kerja Alhamdulillah Sampai sekarang udah Hampir tiga tahun aku kerja Hampir tiga tahun sudah bekerja Sudah bekerja Pas kuliah kelar itu langsung kerja Langsung kerja Wess Jarangkali itu Ehh Justru aku pengennya kemarin kayak kosong dulu sekitar tiga bulan gitu kan pengennya niatnya nih Tapi Tuhan emang kasih rejek yang lain disuruh langsung kerja ya Jadi yaudah aku gak buang-buang kesempatan langsung Bener Tapi nanti kalo udah menikahi tuh jangan ditunda-tunda ya langsung aja Langsung ya? Iya Itu saran Saran ya? Kesempatan gak boleh disia-siain ya Mas ya? Iya kebanyakan kalo nunda-nunda biasanya tuh kebablasan Oke Tapi ruang biasa ya seorang Anin ini dia lulus kuliah langsung kerja Jadi istilahnya tuh dia udah gak gerasak rusuk nyari kerjaan Oh tapi aku sekarang lagi gerasak rusuk podcast Oh iya betul ya Oh iya Anin kalo boleh tau Anin itu kerja dimana? Aku kerja di salah satu TV swasta Fokusnya TV berita Oh Anchor kah? Enggak aku gak anchor Sering ditanya gitu sih Tapi bukan aku bukan anchor Boleh sebut nama? Oh boleh boleh Aku pekerjaan aku sebagai public relation di Metro TV Metro TV Halo Metro TV PRnya nih Stasiun TV pertama di Indonesia Stasiun TV berita pertama di Indonesia Tapi kalo yang gua liat sih kemarin Aral sempet liat Anin Di mana tuh? Di masa lalu aku Iya Anin di Metro TV Metro TV kan publik taunya itu TV berita ya Iya Jadi kalo untuk PRnya itu seperti apa ya? Jadi karena kita bukan... Metro TV itu bukan TV entertain Fokusnya berita Jadi juga banyak edukasi-edukasi yang bukan meng-entertain Jadi lebih ke... Kalaupun mau entertain kita harus tetap ada nilai edukasinya Nilai edukasi Iya Contohnya seperti apa tuh? Misalkan nih Arne tuh sebagai pengusaha lah gitu Pengusaha ya? Nah jadikan kalo pengusaha mungkin kalo di entertain cuma fokusnya supaya produknya kejual Gimana gak mau tau caranya Yang penting fokusnya brand awarenessnya tinggi sama produknya kejualnya banyak Tapi kalo di Metro TV itu biasanya mereka lebih... Jadi kita... Kita itu lebih fokus untuk ini dulu edukasi masyarakat ini produk apa sih? Manfaatnya apa gitu Terus ada efek sampingnya atau enggak gitu Terus juga gak menyesatkan Karena banyak kan TV-TV sekat TV-TV lain itu yang enggak memfilter kliennya Yang enggak memfilter iklannya Jadi banyak dapet teguran dari KPI gitu Karena kan di KPI sendiri itu punya banyak banget masalah laturan Apa yang boleh, apa yang enggak Tapi di Metro itu berarti ada penyaringan iklannya ya? Maksudnya enggak sembarang iklan masuk? Iya Klien pun juga enggak sembarang klien yang bisa kerjasama Bukan bisa kerjasama sih Maksudnya kayak bener-bener segmented istilahnya gitu Jadi enggak semua klien cocok dengan segmentasinya Metro TV Jadi kalo misalnya klien mau pasang di Metro TV tapi segmentasinya enggak pas Ya kita enggak bisa juga Enggak bisa apa-apa juga Contoh nih, Arya tuh sebagai pengusaha minuman beralkohol gitu kan Mau masuk ke Metro TV untuk jadi pengiklan itu gimana? Nah itu agak susah Agak susah ya Aku sih sepenglihatan aku selama 3 tahun ini aku di Metro TV Kayaknya aku belum pernah melihat iklan-iklan seperti itu Ada pun iklan, maaf ya iklan kontrasepsi gitu Itu pun juga tayaknya biasa jam 10 malam Malam ya? Ya 10 malam ke atas Jadi bukan prime time ya gitu ya? Ya enggak Jadi di atas jam 10 enggak bisa ya? Ya enggak bisa Itu kan udah melanggar aturan KPI dan kita di Metro TV itu menjaga banget yang namanya layar kaca kita Jangan sampai ada Jadi karyawan Metro TV jagain layar atau gimana? 24 jam Ya jadi di Metro TV itu bener-bener kita menjaga kualitas Kualitas nomor 1 pasti kontennya juga Betul Jangan sampai ada teguran gitu Dan alhamdulillah sih memang terbukti Metro TV itu persentase apa ya Dipanggil KPI-nya karena teguran KPI-nya itu paling sedikit Paling sedikit karena ada PR yang sangat menjaga itu ya? Semuanya sih Sebenernya kalau misalnya kita bahas PR Semua karyawan Metro TV itu secara enggak langsung PR Secara enggak langsung? Setuju enggak secara? Setuju sih Setuju kan Jadi kalau misalnya ini ada satu aja karyawan Siapapun itu anggaplah misalnya OB ya Yang paling Apa namanya Yang paling sering kita temuin OB Dimana-mana ada OB OB pun juga kalau misalnya dia punya etika yang kurang baik Itu kan pasti langsung ininya ke Metro TV Ah Metro TV ini Kemarin saya ke toiletnya Terus OB-nya Galak banget OB-nya misalnya nyiramin baju ke air saya Itu kan pasti Pastikan itu kan berdampak buat Metro TV-nya dong Jadi bener-bener Semua karyawan setiap lapisan itu bener-bener harus dijaga etikanya Nah prihal PR Kalau boleh tahu Dulu anew itu jurusannya memang kesitu Atau gara-gara kecemplung aja Atau ikut-ikutan Atau hanya Hanya pengen Ah yaudah deh gue ambil PR Atau memang suka di PR Jadi Jadi gini ceritanya dulu itu Pas kuliah Aku tapi emang pengen banget ilmu komunikasi Kan kalau Kita tahu tuh ilmu komunikasi kan banyak tuh Ada broadcasting Ya ada advertising Dan salah satunya PR Kalau di kampus aku ada tiga Broadcasting Advertising Sama PR Di mana kampusnya? Aku di Jogja Universitas Muhammadiyah Jogja Hai WMY Sama ya Gitu Aku WMY Dan baru semester 4 atau 5 gitu Baru penjurusan Penjurusan Penjurusannya aku ambil ke PR Karena aku kan selama 2 tahun itu aku belajar semuanya Advertising Broadcasting Dan aku ngerasa passion aku di PR Dan bukan gara-gara orang tua kan? Enggak Orang tua aku justru bener-bener ngebebasin aku banget Mau pilih jurusan apa Mau Kerja di mana Bener-bener Selepas SMA itu bener-bener dibebasin Terserah mau gimana jalan hidupnya Gitu Termasuk ngebebasin calon apa Calon pendamping hidup ya Aduh Aduh gitu-gitu Jadi kalo aku emang Jadi semenjak hari itu Cez Semenjak hari itu aku passionnya ke PR Tapi aku baru pilih jurusan aja Aku gak tau ke depannya Pilih jurusan aja Aku belum tau nih ke depannya Pengen jadi PR apa ya gitu Aku bener-bener belum kebayang sih Mas Arayel Belum kebayang Belum kebayang Kerja jadi PR tuh gimana gitu Oke oke Terus kelar kuliah itu tahun berapa waktu itu? Aku kelar kuliah tahun 2017 2017 Dan itu udah langsung masuk ke PR-nya Metro TV ya? Alhamdulillah iya Ini ada cerita lucu dikit nih Jadi dulu aku pas kuliah Terlalu ketawa gak nih? Hah? Ketawa gak nih? Ketawa ya temen-temen bantuin ya ketawa ya Iya 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 Jadi dulu pas aku kuliah Itu kan kita pernah punya dosen tamu Dosen tamu ini kalo gak salah dia dulu PR-nya Garuda Apa gitu ya kalo gak salah PR-nya Garuda Garuda ke Indonesia Nah terus ditanya ini sama Kita pesertanya semua anak PR Dan ditanya gini Oke adik-adik semuanya Siapa yang disini mau jadi PR? Gak ada yang nunjuk satu orang pun Kok adik-adik ya? Kok adik-adik? Adik-adik ngerasa muda Oke oke lalu? Ya itu tadi satu orang pun gak ada yang nunjuk jadi PR PR tuh seperti apa kerjanya Iya mungkin karena belum terlalu tau ya Sedangkan tapi kalo sekarang aku liat nih Mas Haral Aku kan juga di Metro TV itu kita menerima kunjungan Mahasiswa Ilmu komunikasi kebanyakan ya yang kunjungan Dan itu banyak banget yang nanya-nanya PR ke aku Gimana kak kerja jadi PR? Gimana ininya gimana? Masuknya gimana? Ketika gitu kan Dan disana aku baru ini Baru apa namanya baru tau Oh ternyata sekarang tuh komunikasi tuh emang lagi Hype-nya Apa lagi tinggi banget nih minat ininya Minat Setuju sih kalo komunikasi Iya komunikasi Karena mungkin juga lebih fleksibel kali ya Iya Dan sekarang juga industri media tuh berkembang banget Gak cuma TV aja Betul Tapi sekarang kayak podcast Ada YouTube Sosial media pun juga butuh keahlian dari ilmu komunikasi Tapi kalo PR itu kan identik dengan cewek cantik seksi ya kan Dan pinter Nah pertanyaannya adalah PR itu cowok ada gak sih cowok jadi PR? Cowok ada jadi PR Oh ada? Banyak kok cowok jadi PR Cowok yang cantik Yang cantik otaknya Tetep dong harus otaknya harus Tapi ada kemungkinan PR itu cowok ya? PR ada kalo cowok di Di Metro sendiri ada PRnya cowok? Enggak kalo di Metro kita lagi cewek semua sih Kebetulan Kasian banget ya jadi cowok Iya kita butuh sih cowok nih Mas Ariel Mau ini mendaftar mungkin Cowok tuh ya Cowok tuh sering di PHP-in Kadang cuman dijanjiin palsu Di PR juga gak ada Iya dan di PR juga gak ada Kita di Metro TV gak ada PR cowok Kebetulan Tapi kalo aku ketemu sama orang lain Banyak banget PR itu cowok Cowok? Iya banyak kok PR cowok kayak PRnya di kementerian itu banyak cowok Tuh para cowok kalo mau jadi PR Dengerin nih Ada PR cowok ternyata Iya jangan takut Banyak banget Hotel Kategori PR Cowok jadi PR itu seperti apa? Ganteng kak? Tinggi kak? Enggak juga sih kayaknya Yang penting ya punya basic PR yang pasti Dan punya kemauan ya Karena kalo punya basic doang tapi gak punya kemauan Kan juga percuma kerjanya jadi setengah-setengah Gitu Tapi poin utamanya adalah dia punya basic PR Atau jurusannya PR? Iya harusnya dan mau belajar tentang PR Karena gini kadang ke teori di Di mana di kampus itu Yang kita pelajari itu sama Pas kita kerja itu suka beda Jadi memang harus kita improve sendiri Belajar sendiri Yang di lapangan itu gimana gitu Nah kalo Anin sendiri bagaimana peran Anin di PR Metro TV itu seperti apa? Oke kalo PR Jadi kita kalo di Metro TV itu PR itu Ada dua masarel PR internal dan PR eksternal Nah itu dia Nah aku sendiri itu kebetulan di bagian PR internal Tapi Anin sekarang udah gak sendiri Lanjut Aku bersama teman-teman lainnya di Metro TV sih Bersama internal Metro TV Iya Jadi kebetulan waktu itu yang memang ditawarkan Dulu ditanyain mau PR internal atau eksternal Ada dua? Ada dua dulu Bukan bisa pilih sih Tapi ditanyain dulu sama Internal atau eksternal? Mau internal atau eksternal? Kalo internal itu seperti apa? Nah kalo internal itu lebih ya berhubungannya ke internal Kayak jembatan gitu ya? Iya kita menjembatan Bukan antar divisi dari luar ke dalam lah Nah jadi misalnya nih ada tamu Pengennya saya dihubungin dong mbak Misalnya ke bagian marketing misalnya Nah aku yang menjembatan nih mereka Terus kalo eksternal itu dari dalam keluar Jadi gimana kita nge-reach segmentasi yang di luar Jadi biasanya sih kebanyakan kalo PR eksternal itu hubungannya sama media lain Atau misalnya sama perusahaan-perusahaan lain Jadi kita yang mencoba untuk berinteraksi dengan pihak luar Kalo internal itu kita yang menerima interaksinya gitu Nah kalo PR internal sama eksternal yang lebih deket dengan humas itu Yang internal atau eksternal? Atau PR itu adalah humas? PR Kalo aku sih nyebutnya PR itu adalah humas ya PR adalah humas? Ya PR adalah humas Bahasa Inggrisnya public relations Bahasa Indonesia nya humas Karena sering aku ditanya bagian apa sih Anin? Ya soalnya kalo bagian yang belum tau di publik itu biasanya orang nyebutnya humas Humas Iya Kalo kayak di tadi aku sebut kementerian juga namanya humas Humas Ya gitu kalo misalnya kalo lagi gak ada humas ya kita cari PR Kalo lagi gak ada PR kita cari humas gitu Terus kalo misalkan jadi PR nih misalkan itu ada etika-etika khusus gak sih? Ya pasti ada Kalo misalnya kayak kita lagi mau bikin rilis yang apa ya yang kalo bisa dibilang tuh kayak meluruskan sesuatu Apa sih bahasanya tuh? Berarti PR juga harus bisa membuat news rilis ya? Iya Itu diajarin apa emang kita olah sendiri? Itu salah satu kompetensi basic PR harusnya ya Oh iya Karena di kuliah pun juga ada teorinya ya Ada teorinya ya Kita belajar nulis 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 rilis gitu Nulis rilis Dan tadi yang Mas Arel bilang etika yang pasti PR itu harus jujur Masuk ke etika nih ya Jadi pernah punya pernah denger sih bahwa seorang PR itu harus punya etika ketika perusahaan salah Dia tidak boleh mengatakan itu salah Bener gak? Jadi gini Kalo misalnya perusahaan itu lagi salah kita sebagai PR juga Dimana tugas PR itu menjaga image perusahaan Menjaga image Menjaga Jadi kalo kita sih sebisa mungkin itu jujur dengan keadaan yang ada Tapi tetep juga menjaga image yang baik Jadi kita harus tetep jujur dengan keadaan yang ada Kita gak boleh membalak balikan fakta Fakta is a fact Kita gak bisa elak fakta itu Tapi gimana caranya tinggal bahasa kita aja yang lebih Apa ya Dimuluskan supaya bisa diterima oleh masyarakat Jadi lebih Kalo kita kan gini Kalo misalnya kita salah nih Kita jangan bilang Oh saya gak salah Misalnya dirilis kita bilang kita gak salah Orang akan malah makin jelek ke kita Jadi kayak pembelaan diri Apa sih kok Ini kan udah jelas-jelas salah Justru mungkin yang kita harus lakukan adalah kita minta maaf Pertama kita mungkin Pertama-tama kami mau minta maaf Atas kejadian yang ini Dan kita mungkin bisa beberkan fakta-fakta yang terjadi Karena kan mungkin di masyarakat Banyak fakta-fakta yang gak diketahui masyarakat Dan itu jadi Bemerang Buat masyarakat buat ngebully kita misalnya gitu Jadi itu sih etikanya Pertama kita harus jujur Gimanapun Apapun faktanya Kita harus jujur Tapi ya itu kita harus pilih-pilih juga Yang mana yang harus Disampaikan Yang mana yang enggak Karena kan ada Kadang ada hal-hal yang harus disampaikan Dan ada juga yang harus di keep Sama perusahaan Sebagai rahasia Pernah mengalami itu? Maksudnya pernah mewakili perusahaan Bahwa ada pertanyaan yang sifatnya menjurus ke situ gitu kan Terus dirimu Menjawabnya seperti apa? Secara etika ya? Iya Kalau kita sih Mbak Apa namanya? Jawabnya demokratis aja biasanya Itu paling Udah paling aman Jadi Kita tetap Jawab dengan jujur Tapi Mereka gak perlu tahu sampai ke dalam-dalamnya Gitu Jadi misalnya Pertanyaan yang paling sering Coba-coba Yang paling sering Gini deh Dianalogiin aja Kayak tadi pertama Anin udah punya pacar belum sih? Gitu Atau Anin emang bener ya? Kemarin diputusin pacarnya Iya Coba Jawabnya lebih Lebih bijak gitu Anggaplah saya sebagai pers itu Ini lebih ke perusahaan Cuma kita analogikan Lebih ke asmara gitu Atau Anin bener kemarin diputusin? Iya pokoknya kita Aku secara ini Udah bulan kemarin aku udah putus Udah Udah gitu aja Oh gitu aja Pokoknya intinya kayak Iya bulan kemarin kita udah sama-sama Memutuskan untuk gak lanjut lagi Karena Banyak hal yang Kita rasa gak cocok Jadi untuk kedepannya mungkin lebih baik Untuk tidak dilanjutkan Gitu Iya Tapi justru kalau PR kan harus memilah-milah Kata-kata yang baik Kata-kata yang enggak Karena Bagi kita itu Satu kata aja tuh bisa ngubah arti Gitu Jadi Bener-bener kalau Aku biasanya kalau chat bosku pun juga Baca dulu berkali-kali banget Jangan sampai ada makna yang Kalau dia baca nanti beda maknanya Pernah begitu? Sering Banget Contoh Contoh Sampai akhirnya Misalkan kayak ngirim pesan gitu kan Pesan berantai lah ya Itu Biasanya misalnya Kirim ya misalnya Berapa kali cek dari atas ke bawah gitu kan? Supaya gak salah Tiga kali kali Tiga kali Biasanya yang kelewat Kata apa tuh yang sampai di bos itu Anin kok begini ya gitu Sampai dia sampai Menggambarkan lain gitu Dari kata tersebut Biasanya kalau misalnya to the point mas Kalau misalnya pertanyaan kita langsung to the point Itu mereka udah bisa mikirnya kemana-mana Jadi kalau aku sih biasanya jelasin dulu Awalnya apa nih Kita ada kejadian ini 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 Terus ujungnya misalnya Apakah boleh Misalnya kita melakukan tindakan A gitu Kalau misalnya kita langsung Ibu maaf kita Saya mau lakukan tindakan A Boleh gak ya? Sedangkan ibu Si ibu ini gak tau Apa sih latar belakangnya Kamu mau melakukan tindakan A gitu Jadi Kita jelasin dulu latar belakangnya Lala segala panjang Segala macemnya Abis itu baru nanti kita tanya Di belakangnya Pokoknya jangan sampai Maksud yang kita utarakan itu Nyampainya salah Berarti harus di review ulang ya Di review ulang Ribet jadi PR ya Oh Gitu lah Susah-susah gampang sih mas Ngeri bro Seru tapi seru banget Kalau kita punya istri Pacar PR Itu bisa dibolak balik kita Serius Kita gak bisa bohong Serius gak bisa bohong Bolak balik apa nih? Ya dibolak balik Misalkan Ini SMS siapa? Wah kita harus pinter Merangkai kata-katanya Serius Kalau gak Gitu kan Gak juga lah Oke Anien Kita udah bahas banyak banget Tentang PR Baru setengahnya sih sebenernya Cuman yang Mau Aral tanyain adalah Definisi PR sendiri Itu sama gak dengan Humas? Definisi PR ya Sama Humas Menurut aku sih sama ya PR sama Humas Karena tugas utamanya Yaitu Menyampaikan ya? Menjaga Menjaga citra perusahaan Yang pastinya Terus juga Sebagai apa ya Alat komunikasi mungkin ya Di perusahaan Sebagai alat komunikasi Ya Jadi memang bener-bener Aku ngerasain banget Fungsi PR itu Tidak lepas dari komunikasi Kalau gak ada komunikasi Kayaknya namanya bukan PR Apa dong? Apa ya? Kalau gak ada alat komunikasi ya Kita gak bisa ini sih Gak bisa menyampaikan Maksud tujuan kita dong Kalau PR itu berarti Dia harus jago bahasa juga ya Kalau gak salah ya? Eh Bisa dikatakan Maksudnya dia harus Menguasai 2 bahasa 3 bahasa Atau berapa bahasa? Lebih banyak Lebih baik Kayak KB ya Enggak deh Oh Double dong Double V dong Kalau PR Ya mungkin lebih baik Kalau misalnya kita Bisa menguasai bahasa lain Karena Apa ya Orang kan kita gak tau ya Dari mana-mana Kadang Sering banget Aku di kantor tuh tiba-tiba Orang Korea dateng Dan Belum bikin janji apapun Pokoknya cuma mau ketemu Orang Metro TV Dan itu pasti yang diurahin Pertama kali adalah PR Karena PR tuh kayak Ujung tombak ya? Iya Bisa dibilang gitu juga Ujung tombak Klien Iklan Iya Betul banget Semuanya banyaknya dari PR Kalau misalnya tamu-tamu belum tau mau ngapain nih Pokoknya mau main aja dulu ke Metro TV Yaudah ke PR aja dulu Karena kan Ke kita tuh bukan langsung Oh sini Kerjasama sama kita Enggak Tapi silaturahmi Kita tuh bener-bener menjunjung tinggi banget silaturahmi Karena menurut kita Silaturahmi itu Apa ya? Kita punya Kita punya Nilai sendiri Kalau kita silaturahmi Sama kalau kita Silaturahmi ketemu langsung Maksudnya nih Mas Ariel Sama kalau kita gak ketemu langsung Itu beda banget rasanya Beda Beda banget Secara komunikasi Kita bisa Lebih apa ya Lebih deket Sama Si tamu Atau tamunya juga ngerasa pasti lebih deket sama kita Karena udah ketemu langsung Itu yang aku rasain sih Berarti Anin kan jadi PR tuh tiga tahun lebih lah ya Hampir tiga tahun Hampir tiga tahun lebih Ada kesan yang cukup Wah Membekas di hati menjadi PR secara positif dan negatifnya Ada? Pasti Ada banget Jadi aku Awal jadi PR aku tuh seneng banget Karena Aku bisa ketemu orang-orang penting ce Orang-orang penting Iya Jadi gini Kalau di Metro TV itu kan Kita TV berita Jadi kita jarang banget Ketemu yang namanya artis Mas Ariel Bener-bener jarang Jarang? Sejarang itu Kalau ketemu artis Emang lebih ke news kan ya Ke news Jadi memang yang diundang itu ya Pejabat-pejabat negara Toko-toko politik Misalnya gitu Dan Ya orang-orang penting lah di negara ini Jadi kalau ngeliat artis itu kita bener-bener kayak Maaf nih kayak ini banget Kayak kampungan Oh gitu ya Dan ketemu orang-orang penting itu juga Yang aku rasain Mereka punya aura Auranya masing-masing Iya sih Mereka punya Apa ya Energinya masing-masing Ada yang punya energi positif Ada yang energi semangatnya tuh bener-bener berasa Dan Aku sebagai PR Aku bener-bener Apa ya Mentransfer energi itu Ke aku Dan aku bener-bener iniin Bener-bener aku Ingat gitu loh Oh si bapak itu misalnya Dia energinya positif banget Auranya positif banget Dan semua kata-kata yang dia omongin tuh Bener-bener ini banget Apa ya Memotivasi misalnya Jadi itu bener-bener Apa ya Jadi Kesan positif banget Aku seneng banget Aku seneng di PR sih itu Ketemu orang baru dan dinamis kan Di PR itu dinamis Kita selalu ketemu orang baru Kita selalu dapet Sesuatu yang baru Serunya disitu ya Serunya disitu Positifnya Bahwa kita selalu menemukan Orang baru Motivasi baru Bahkan mungkin Ada cerita yang baru Cerita yang baru Pasti Dan yang terpenting Network baru Networking paling penting banget Kita jangan sampai Kalau ketemu orang Harus langsung minta nomor HPnya Kalau ada apa-apa Soalnya kan kita gak pernah tahu Kedepan akan terjadi apa Kalau pengalaman negatifnya Kalau negatif Ada juga Boleh tahu dong Boleh tahu dong Pengalaman negatif itu Aku pernah Dapet tamu lah ya Biasa Kita kan memang Sering terima tamu Tamu diundang atau Tak diundang? Nah yang kali ini Tidak diundang Serius? Iya beneran Ini gak diundang tamunya Lumayan penting sebenernya Ini tamu Kedudukannya itu Kalau di negara itu Lumayan penting Tapi gak diundang Itu gimana Kita ininya Ngebayangin aja Udah pusing kan Mas Arel Iya lah Udah lah tamu gak diundang Tapi mereka tamu penting Penting lagi ya? Penting mereka Lalu? Lalu Miskom disitu atau? Enggak miskom Memang mereka bener-bener Tiba-tiba datang Mau ketemu Sedangkan Pada saat itu Aku memang posisinya Ada jadwal tamu lain Gak bisa diganggu Karena udah ada tamu lain Terus akhirnya Ya aku dengan Ya dengan apa Tugas kepiaranku Aku harus tetep menghadapi Jelasin dengan baik Bapak kita gak bisa terima jam segini Kalau mau Ya setelah ini Nanti siang gitu Dan mereka gak mau Tapi Si orang ini Salahnya mereka merayu Merayunya dengan Hal yang tidak enak gitu Hal yang tidak enak tuh Dibikin enak kali ya? Kayak gimana? Hal yang enak tuh Hal yang seperti apa? Ya bener-bener merayu Bukan merayu dalam Tanda kutip lagi Bener-bener merayu Merayunya dengan yang Kalimat negatif Dikirain kayak Ya mungkin nanti Kalau saya rayu Ini orang luluh kali Gitu Padahal kan Tambah ilfil ya Tambah kesel gitu Dan ngerasa Kok harga diri saya Digini-ini Kementang-mentang saya baik Saya ngomong baik-baik Niat saya baik Kok malah direndahin Gitu Gitu lah Tapi aku gak bisa ngomong Itunya siapa Jangan Sensor ya sensor Sensor Selama 3 tahun Anin udah dapet Apa aja Menjadi PR Maksudnya kesan-kesannya Selama 3 tahun Aku jadi PR Khususnya di Metro TV ya? Ya Karena kan TV berita lah ya Jadi kalau Karena ini pertama kali Aku kerja juga Jadi aku belajar banget Apa ya Strukturisasi perusahaan Terus gimana Cara kita bekerja Itu gimana sih Kalau kerja sama orang Karena kan Kita itu kerja Bukan sama diri sendiri Kita sama orang lain Yang karakternya orang beda-beda Dan kita sebagai PR harus Menghadapi itu semua Mungkin kalau misalnya Kayak Apa ya Kayak Misalnya market Sorry Apa ya Misalnya Campers deh Campers 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 Misalnya di Metro TV Mungkin mereka cuman berhubungannya Atau reporter Campers itu apa? Campers itu camera person Oh camera person Itu loh yang sering nempelnya Sama reporter Reporter aja deh Reporter ya Karena Metro TV TV berita Jadi identiknya kan sama reporter Kalo reporter Kalo reporter Kalo kerjaannya cuman sama produser Terus sama Narsum That's it mungkin ya Tapi kalo PR PR tuh bener-bener Dari paling bawah Sampai paling atas tuh Kita bekerja sama orang itu Dari mulai misalnya OB Sampai direktur Kita temuin Kita hadapin gitu Jadi gimana kita nge-treat Pimpinan Gimana kita nge-treat Teman sebaya kita Gimana kita nge-treat Orang lebih tua dari kita tuh Bener-bener Itu tantangannya sih Menurut aku Yang aku pelajari itu Bener-bener karakter Semua orang gitu Bukan cuman Cuman temen seruangan aja Atau temen Satu pekerjaan aja Gitu bener-bener Berarti kalo PR Seorang TV Dengan PR Tarola PR hotel Itu Cara kerjanya Sama atau engga? SOP nya kah? Atau cara prinsip kerjanya kah? Kalo SOP aku rasa beda ya Mas Arel PR hotel dengan TV itu beda? Iya beda Karena kalo aku liat PR hotel itu Sering juga digabungkan dengan markom Marketing communication Tapi kalo di Metro sendiri ada departemen markom sendiri? Engga Oh engga ada Kita jadi kalo PR PR sendiri Dan marketing ya marketing sendiri Gitu Tapi kalo di hotel biasanya tergabung ya? Biasanya tergabung Karena biasanya kalo aku sering kedatangan tamu dari hotel Biasanya ya markom manager Atau public relation Gitu Dan bener ga sih kalo PR itu harus seksi? Hmm Engga juga Yang mini-mini? Engga Oh engga 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 kalo kita itu harus tetep elegan Yang penting tuh elegan Ya penting elegan Tapi kan kalo kita liat PR hotel lah ya Iya Itu pernah ngeliat sih ya mini-mini gitu lah Mungkin tergantung hotelnya ya Karena kalo menurut aku mini ga mencerminkan isi otak Tapi kalo aku sih lebih sukanya elegan Jadi tau tempat kita Tau situasi dan kondisi Gimana kita harus mini Kapan harus mini Kapan harus engga gitu kan Dan itu ga jadi tuntutan dari si perusahaan kan? Maksudnya Nah itu di Metro TV maksudnya Kalo di Metro sendiri engga ya? Engga Bebas ya? Iya Kita yang penting kalo di Metro TV itu yang pasti harus rapi Dan itu tadi elegan ga boleh Ga boleh pendek banget juga rocknya gitu Karena kan kesan yang ditimbulkan nanti beda Ini TV berita tapi kok begini banget sih ininya gitu Wow Kalo TV berita kan kita itu tagline nya knowledge to elevate Jadi kita bener-bener harus punya kepribadian yang menampilkan Kalo knowledge kita memang tinggi gitu loh Emang kita punya knowledge gitu Otak kita ga kosong gitu Ya Anin kita sudah banyak banget bahas PR Meskipun ga terlalu dalem ya Paling tidak basic-basicnya udah Anin sebutkan Iya Nah untuk temen-temen mungkin setelah melihat video ini Mereka ingin menjadi seorang PR Ya kan? Atau humas lah Terus kalo Anin boleh saran Untuk basic menjadi PR seorang PR TV itu Apa sih yang basicnya yang pertama kali? Kalo mau jadi PR Ada beberapa gitu kan? Ada beberapa Yang paling Pertama Kemauan dong Kemauan Kemauan dia untuk menjadi seorang public relation Untuk jadi PR Public relation Terus yang kedua ada basicnya Basic PR Basic PR Berarti dia secara Teknis ya mungkin secara teknis Secara jurusan Secara jurusan Karena di jurus kan diajarin teknis-teknisnya Kayak nulis Tadi yang aku bilang Betul Nulis rilis Iya Karena kan PR tidak jauh Tidak jauh dari rilis Iya Orang kalo minta rilis ya pasti ke PR Kalo ada masalah perusahaan Pasti minta penjelasannya pasti ke PR kan Yang ketiga Terus Flexible Flexible orangnya Flexible orangnya Jadi gak yang diem aja ya Gak diem aja Terus sama keadaan juga harus fleksibel Jangan dikira kita PR cewek-cewek itu cuman duduk manis Cantik-cantik dan makeup Kita juga di belakang angkat-angkat korsi Serius? Serius Kita juga biasa banget angkat-angkat korsi Angkat-angkat Apa meja gesernya Pokoknya yang gitu-gitu Jadi emang kerjaannya bukan cuman Cantik-cantik aja kalo kata orang PR ngapain gitu Jadi fleksibel ya Fleksibel Yang keempat mungkin Networking Network harus Bagus untuk membangunnya ya Iya Karena kan dari awal jadi PR juga pasti kita dari nol dulu Dari gak punya network sama sekali Tapi kita belajar gimana caranya Supaya network kita terbangun Kalo ketemu orang baru kita harus at least minta dulu kontaknya Culik dulu minta kontaknya Culik dulu Culik dulu minta kontaknya Nanti urusan ada kerjaan apa misalnya baru tinggal cari kontak Oh iya saya udah punya nih kotak ini kotak ini Selanjutnya itu baru 4-5 Ada lagi kan? Apa lagi ya? Sabar Sabar Terakhir sabar mungkin ya? Sabar ya sabar diatas segalanya Jadi untuk menjadi seorang PR itu temen-temen Yang pertama itu kita harus punya kemauan Kemampuan aja gak cukup ya Ternyata dia harus punya kemauan juga Terus harus didasari dengan background PR juga Kalo bisa karena menyangkut dari pekerjaannya itu Ada sedikit dari teori yang harus diterapkan secara teknis Yang ketiga itu dia bisa fleksibel Artinya dia bisa berkomunikasi dengan siapapun Karena PR itu mungkin bisa dikategorikan dia adalah pintu atau gerbang utama Di dalam perusahaan Yang keempat dia harus fleksibel ya? Fleksibel Jadi gak harus dia sebagai PR gak harus diem aja Tadi Anin bilang dia sampai gotong-gotong kursi Untuk persiapan kegiatan ya? Nah yang paling penting terakhir adalah dia harus sabar gitu temen-temen Jadi dia bilang sabar itu diatas segalanya Oke Anin untuk terakhir Kesan-kesan setelah diundang di acara Grasak Rusuk Podcast ini Mungkin Anin bisa kasih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kesan-kesan aku Aku baru pertama kali banget sharing kayak gini Oh kalo maksudnya emang begini? Oh enggak ya? Pertama kali sharing di podcast Kalo sharing-sharing sama temen-temen mahasiswasi Udah pertama kali ya sharing di podcast Wow luar biasa di podcast ini Kalo sama temen-temen mahasiswa udah lumayan sering Tapi kan ya cuman istilahnya kayak satu arah kan Cuman ya saat itu aja gak bisa diputer-puter lagi Kalo ini kan bisa kapanpun kita mau denger oke tinggal play gitu Terus aku berharap Grasak Rusuk Podcast ini semakin Sukses Semakin Berwarna Katanya tadi berwarna Narasumber-narasumbernya Semakin Lancar terus pokoknya Amin Amin Oke temen-temen Itulah pembahasan saya dengan Mbak Anin Yang kalo disebutkan namanya itu panjang banget Panjang banget Tapi sebut saja Anin Dan mohon maaf kalo ada salah-salah kata Kita hanya sharing sesuai apa yang kita alami Apa yang kita tanyakan Mohon kelebihnya adalah Minel Ejin, Walfa Ejin, Lohko Minel Ejin Jadi Udah lewat lebarannya Udah lewat ya Jadi mungkin itu aja yang bisa dapet saya sharingkan Atau saya tanya kepada Mbak Anin Ya lebih dan kurang kita mau maaf ya Mas Ariel Jadi hanya sharing pengalaman Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua Oke Anin Tos Salam